selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada juga yang dianggap makruh agar tidak mengurangi pahala saat Ramadan lebih baik hindari hal yang makruh apa saja yang termasuk makruh makruh adalah sebuah aktivitas yang dilarang namun tidak ada konsekuensi bila melakukannya saat melakukan hal-hal yang makruh seseorang tidak akan mendapatkan dosa namun jika tidak melakukannya maka akan mendapatkan pahala daripada mengurangi berkah puasa lebih baik kita ketahui lebih lanjut apa saja yang termasuk hal makruh dalam puasa Ramadan yang pertama tidur berlebihan sebuah hadis yang disampaikan oleh Al-Baiki dalam su'abul iman yang berbunyi tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah diamnya adalah tasbih doanya adalah doa yang mustajab pahala amalannya pun akan dilipat gandakan nah dari sana banyak orang yang menganggap tidur dan bermalas-malasan sebagai salah satu bentuk ibadah sangat puasa padahal hadis tersebut dianggap doib atau lemah jadi tidak bisa sepenuhnya dijalankan di sisi lain Allah juga tidak menyukai sesuatu yang berlebihan jika kamu tidur terus menerus sepanjang hari maka itu dianggap sesuatu yang berlebihan dan tentunya menjadi makruh yang kedua kumur-kumur berlebihan hal makruh selanjutnya adalah berkumur dengan berlebihan dan memasukkan air ke hidung sebuah sabda Nabi Muhammad s.a.w. kepada Lakit bin Sabrah berbunyi bersungguh-sungguhlah dalam berkumur dan menghirup air ke hidung kecuali jika engkau sedang berpuasa dengan kata lain saat berpuasa lebih baik tidak melakukan hal tersebut berkumur tidak masalah asal tidak sampai tertelan cukuplah kumur-kumur biasa tidak perlu yang sampai kedekat ketenggorokan karena dikhawatirkan air tertelan tidak sengaja sedangkan jika air tertelan saat kumur-kumur maka puasanya dianggap batal dan harus menggantikannya di lain hari yang ketiga melakukan gibah mungkin awalnya mengobrol namun lama-kelamaan jadi membicarakan teman atau keluarga lain ini termasuk dalam kegiatan bergosip atau gibah di luar bulan puasa pun kegiatan ini termasuk perbuatan buruk saat membicarakan orang lain diibaratkan seperti sedang memakan bangkai saudaranya sendiri nah daripada kita mengisi waktu dengan membicarakan orang lain lebih baik memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran dengan begini diri kita bisa terhindar dari hal makruh seperti gibah yang keempat mencicipi makanan mencicipi makanan saat memasak adalah hal yang wajar sayangnya ini jadi salah satu hal makruh saat puasa ini dikarenakan jika mencicipi makanan saat puasa bisa saja tertelan secara tidak sengaja jika sudah begini maka hukumnya batal mau tak mau harus menggantikannya di lain hari nah solusinya yang bisa dilakukan adalah dengan mengikuti resep secara seksama sehingga tidak perlu mencicipi sebelum berbuka puasa cara lainnya sempatkan mencicip saat sudah buka puasa dan koreksi makanan saat sebelum disajikan yang kelima menyikat gigi tak ada larangan menyikat gigi saat puasa namun alangkah baiknya jika melakukan sikat gigi pada sebelum imsak ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan air dan pasta gigi tertelan tanpa sengaja bisa saja air dan pasta gigi masuk ke mulut dan kerongkongan sehingga hukumnya jadi makruh daripada melakukan hal yang makruh dan puasa menjadi tak maksimal mari kita hindari hal-hal tersebut yang keenam adalah wishal berturut-turut tanpa berbuka dimakruhkan wishal dalam berpuasa pada hakikatnya yang dilarang adalah berpuasa dua hari atau lebih tanpa sedikitpun mengkonsumsi makanan atau minuman sepanjang siang dan malam dan jika memakan atau meminum sesuatu walaupun sedikit maka hal itu tidak disebut sebagai wishal dengan kemakruhannya wishal tidak membatalkan puasa dan hikmah dari larangan berpuasa secara wishal adalah agar tubuh tidak menjadi lemah untuk menunaikan berbagai kewajiban bahkan terkadang tubuh bisa saja tertimpa bahaya yang cukup serius yang bisa berpengaruh terhadap indera dan anggota tubuh yang ketujuh mengumpulkan ludah dan menelannya demikian juga menelan dahak dimakruhkan bagi orang yang berpuasa untuk mengumpulkan ludah dan menelannya atau menelan dahak karena hal itu bisa masuk ke dalam perut dan bisa menjadi kenyang dan itu jelas bertentangan dengan hikmah puasa nah anak-anak yang soleh dan soleha itulah tadi hal-hal yang makruh dalam puasa di bulan suci ramadhan semoga kita semua bisa menghindarinya agar mendapatkan pahala dari Allah SWT amin ya rabbal alamin jika hati seputih awan jangan biarkan ia mendung jika hati seindah bulan hiasi dengan senyuman merhaban ya ramadhan selamat menunikan ibadah puasa mohon maaf lahir dan batin Alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai jangan lupa untuk menyaksikan pembelajaran selanjutnya sebaik-baiknya bekal adalah semangat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.